Tahun 1975-18 Desember Saya ditabiskan menjadi imam Dan menjadi imam dalam tarekat Misionarisat Kudus dan Keseh Tentu ada yang bertanya Mengapa saya memilih menjadi imam? Dasar memilih menjadi imam Tentu di awal lain daripada Sesudah saya didikkan Tahun-tahun di sekenari Menengah dan sekenari Di awal saya ingin menjadi imam Karena melihat pastor-pastor Yang datang bertumpul di kampung saya Kelihatan mereka gagah Kelihatan mereka megah Di cinta kumat Saya ingin menjadi sepertinya Ini kita semua kagum Karena apa namanya Kok dari enam bersaudara Lima jadi biarawan biarawati Bagaimana ceritanya? Ceritanya Sebenarnya begini Saya kan yang bungsu Jadi harusnya lebih tahu Perjalanan itu Kakak-kakak saya di atas saya Sebenarnya Karena saya kan mengikuti kemudian Mengikuti Pendidikan awal Mungkin juga karena Saya Waktu sekolah Langsung Di asrama Dimana Didik oleh Frater-frater Belanda dulu Jadi kemudian Karena dari SMP Saya sudah di asrama Sesara SMP Masuk SPG Sesudah SPG itu Ya karena melihat situasi Keadaan Dibimbing oleh Frater-frater Ada ketertarikan Apalagi Karena Kakak-kakak saya ini Sudah Masuk duluan Lalu pertanyaan saya Kenapa mereka bisa Lalu saya tidak bisa Luar biasa Itu Jadi Kenapa Tidak pilih jadi romo Kenapa frater Ya itulah Jadi Alasan pertama Kenapa saya pilih jadi Frater bukan jadi romo Karena saya tinggal di asrama Dimana Di asrama Diasu oleh Frater-frater Yang tidak jadi imam Frater-frater Belanda Dari Tilburg Yang memang Frater khusus Sebagai frater Frater kekal Kayak brother Seperti itu Maka karena saya Dibina disitu Maka ya Mau tidak mau Saya jadi Terikut Sebagai frater yang tidak jadi imam Bedanya frater dengan brother Sebenarnya Frater brother Ada Sekarang istilahkan Ada frater yang calon imam Dan ada frater yang Bukan calon imam Tetapi frater kekal Frater dan brother Sebenarnya Dua Dua kata yang Berbeda Tetapi artinya sama Yaitu saudara Tapi ya Pemimpin Apa ya Pemimpin Pendiri kami Frater-frater Cian Memilih istilah frater Bukan istilah brother Kongregasi lain Menggunakan Istilah brother Tapi kami Menggunakan istilah frater Yaitu Kelompok awam Selibater Yang Hidup Membiara Tanpa menjadi imam Jadi Jadi Kalau frater Ini yang Anak nomor 6 Saya anak nomor 6 Paling terakhir Luar biasa Luar biasa Sampai punya Punya 6 anak 5 Bagaimana peran orang tua Iya Jadi Memang orang tua kami Papa mama Orang yang sederhana Ya Hanya hidup dari bertani Tapi mereka Sekalipun begitu Mereka itu punya iman Sebagai katolik Sangat kuat Walaupun Papa sebenarnya Itu Baru masuk katolik Di saat menikah Dengan mama Ya Sebelumnya Papa itu Protestan Ya Jadi Waktu menikah Dengan mama Itu papa masuk katolik Dengan begitu Ya mungkin Akhirnya dengan Papa juga Seorang Tukang Batu Bas Istilah orang Minahasa Itu bas Mengundan Dan papa itu kan Dia Kerja dengan Brother 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 Belanda Dulu Lama Itu Jadi Makanya mungkin Disiplin papa Dengan Brother Brother Belanda Dan sebagainya Kemudian Ya Papa juga Pernah menjadi Dulu Di Minahasa Istilah dengan Ketua Ketua Jemaat Atau Guru Jumat Ya Jadi Papa itu Sungguh-sungguh Memang disiplin Dan mama Dalam soal Kerohanian Ya Itu Yang coba Untuk tidak masuk Gereja Dan kalau ada Di kampung-kampung Dulu kan Biasa ada Ibadat-ibadat Doa rosario Keliling Rumah-rumah Dan harus Ikut Dan seterusnya Jadi Terbawa dari situ Mungkin Disiplin orang tua Akhirnya ya Di saat Anak-anak Untuk memilih Untuk masuk seminari Ada Untuk masuk Biara Wati Suster Dan sebagainya Tertarik Ya Orang tua itu Tidak Tidak ada istilah Melarang Tapi Waktu saya Karena saya yang Bungsu Waktu saya Minta untuk saya Untuk masuk ke Asrama Yang dibina Dan diasuh oleh Frater-frater Belanda Frater-frater yang Bukan imam Frater Belanda Yang sepertinya Brother Seperti Brother Itu Saya agak Sebenarnya Di Seperti Tidak Diizinkan Oleh Papa Waktu itu Katanya itu Tidak usahlah Kamu Ke Asrama Biar Sekolah saja Di Manado Dan sebagainya Tapi saya Bilang Saya bilang Saya suka Masuk Asrama Kenapa Mereka bisa Dan saya Tidak bisa Tapi ya Akhirnya Ya sudah Dicoba dulu Sekolah SMP Satu tahun Di luar Tapi Kemudian Sesudah Satu tahun Saya bilang Janji Sesudah Satu tahun Saya memasuk Asrama Asrama Di Tomohon Di Frater Akhirnya Karena saya Mendesat Ya saya Memaksakan diri Untuk pergi Mungkin Disitu Karena dibina Diasu oleh Frater-frater Belanda Jadi ya Terbiasa Akhirnya Tertarik Untuk masuk Frater Diara Tapi sebelumnya Itu juga Kakak saya Frater Lukas Sudah lebih dulu Tapi Mungkin Mungkin juga Saya Apa namanya Terinspirasi Dan tertarik Karena dulu Ini Frater-frater Belanda Dulu Kalau hari Minggu Sabtu sore Mereka sudah ada Di kampung Lalu besoknya Karena dulu kan Pastor-pastor kan Kurang lagi Jadi memang Kadang-kadang Hanya dipimpin oleh Guru Jumat Atau dipimpin oleh Awam Tapi Kadang-kadang Ada Frater Belanda Datang dari Tomohon Ke kampung Untuk pimpin Ibadah hari Minggu Sesudah itu Mereka bikin Semacam Ada konferensi Ada semenjang Pembinaan rohani Untuk umat Sering seperti itu Ya kita Akhirnya Merasa tertarik Oke saya mau jadi Seperti Frater itu Ya Ikut-ikutan saja Mungkin awalnya Seperti saya katakan Bahwa Karena kakak-kakak saya Sudah lebih dulu Sudah suster Kemudian Uskup sudah masuk seminari Kakak yang dua Juga sudah masuk Awalnya Saya ikut-ikutan saja Kenapa mereka bisa Dan saya tidak bisa Tapi Ya pelan-pelan Akhirnya ya setelah masuk Mungkin motivasi itu Jadi berubah Jadi semakin Ya Motivasi yang Yang sungguh Menjadi biarawan Ya semakin Itu karena sudah Ada pembinaan Dan seterusnya Jadi situ Jadi Termasuk dari orang tua Sangat mendukung Prinsip orang tua Mereka tidak melarang Tapi prinsip orang tua kami Bahwa Kalau sudah masuk Jangan coba-coba keluar Jadi maksudnya Orang tua itu harus serius Jangan main-main Nah jadi Seperti saya Ya saya sudah Karena Awalnya saya dilarang Tapi saya memaksakan diri Untuk masuk Masuk Biara Jadi saya juga Mau keluar Jadi takut Apalagi orang tua saya Papa saya itu Ya sangat disiplin Kalau istilah Anak-anak dulu Orang tua jahat Istilah Anak-anak Saya itu Jadi Ada ketakutan Untuk mau keluar Dan sebagainya Tapi akhirnya Saya juga berpikir Itu juga motivasi Untuk saya Untuk bisa bertahan Begitu juga Untuk kakak-kakak saya semua Jadi pada akhirnya Ya memang Seperti ini Kita juga tidak menyadari Bahwa ya Ternyata kami Berlima Dari enam Dari enam Kami berlima Ada di biara Jadi itu Boleh katakan Itu mungkin ya Dari orang tua Yang kami bersyukur Bahwa punya orang tua Yang memang tidak pernah ada Memelarang Untuk kami Mau hidup Membiara Atau jadi imam Jadi pastor Atau jadi Biarawan Seperti saya Ya Kemudian ada yang Orang bertanya Lalu Frater Frater Rasa bahagia Sebagai biarawan Tidak menikah Dan sebagainya Saya bilang Dimanapun hidup kita Pasti ada Plus minus Ya Sebagai orang Berkeluarga juga Jangan pikir bahwa Senang-senang semua Ada yang baru Satu tahun menikah Pisah Ada yang sudah 20 tahun menikah Pisah Nah Menikah saja Ada Ada minusnya Apalagi sebagai biarawan Pasti ada minus Tetapi semua itu Tergantung dari Masing-masing Pribadi orang Ya Termasuk dari motivasinya Kalau memang awalnya Motivasinya juga Tidak pernah berkembang Dan tidak Motivasinya tidak pernah berubah Dari yang biasa-biasa Ke yang lebih baik Tentunya Seperti ini Pasti keluar Ya Dan saya tidak pernah Merasa menyesal Satu Milimeter pun Bahwa saya hidup Membiara Tidak berkeluarga Dan sebagainya Ya Kita tidak berpikir bahwa Marga Tidak dilanjutkan Karena keempat laki-laki Kami kan Hidup membiara Semua Berarti Sebagai Manusiawi Ya Marga Tidak Tidak berlanjut Tetapi Saya selalu bilang bahwa Tidak apa-apa Nanti dilanjutkan Di surga Seperti itu Jadi Tidak ada menyesal Sampai sekarang Saya masih bahagia Berhubungan Berhubungan Dengan hidup Membiara Seperti ini Dan saya percaya bahwa Kakak-kakak saya juga Semua bahagia Dengan hidup Yang sudah Karena itu Pilihan kami Bukan orang yang pilih Kalau orang yang pilih Mungkin Kemudian bisa menyesal Tapi karena itu Pilihan saya Pilihan kami sendiri Tidak ada masalah Itu Saya ingin menjadi imam Karena saya ingin Menjadi Kristus Secara radikal Bukan hanya sebagai gereja Tapi menjadi imam Iman Menjadi imam Di dalam gereja Dan akhirnya Saya memilih Motof Sebagai kuskuk Baik di kuskuk Aramboina Maupun di kuskuk Aramboina Mil misi Kristus Cuma Kristus Dan ini Merupakan Dasar Sehingga pada akhirnya Saya rela juga Meninggalkan Kuskuk Aramboina Dan akhirnya Datang Untuk Menjadi Kuskuk Agung Di sini Menjadi pelayan Di sini Terlebih Untuk Masyarakat Papua Selatan Jadi inilah Yang ingin Saya sampaikan Sekian Dan terima kasih Semua bunga Ikut bernyanyi Gembira Hatiku Segala rumput Pun Riang-riang Tuhan Sumber Gembira Ku Yang ingin Sambung Kuskuk